Oke, Assalamualaikum, welcome back to channel transformasi SSE Jadi kita ada di video part keempat terkait pembahasan kontraktor safety management system Dimana video di part keempat ini kita akan berdiskusi terkait tahapan selection atau seleksi atau pemilihan Di video kali ini kita akan sampaikan apa itu tahapan selection, lalu siapa saja personel yang akan terlibat di dalam tahapan selection Dan bagaimana kita akan melakukan tahapan selection ini dalam implementasi CSMS Kita mulai dari apa itu tahap selection atau pemilihan Jadi tahap seleksi ini adalah tahap pengadaan barang jasa, jadi tahap CSMS yang sudah ada di tahap pengadaan barang jasa Dimana pengadaan barang jasa ini diikuti oleh kontraktor dan kontraktor itu dipastikan sesuai dengan jenis risiko pekerjaan Jenis risiko pekerjaan yang akan dilakukan Dan di dalam tahapan selection ini dipersyaratkan kelengkapan dokumen-dokumen terkait rencana K3L atau HSE plan Dan sertifikat kualifikasi CSMS yang berlaku Jadi sertifikat yang didapatkan di tahap sebelumnya, di tahap prakualifikasi Itu akan digunakan di tahapan selection ini Kita akan lanjut Siapa saja personel yang terlibat di dalam tahapan selection atau pemilihan Yang pertama yang terlibat adalah user atau pengguna barang jasa Lalu yang kedua adalah pejabat perencana pengadaan Yang ketiga adalah pejabat pelaksana pengadaan Jika kita melihat rasci dari tahap selection ini Jadi ada 6 tahap Ada 6 langkah Yang pertama dari user biasanya di awal ketika menyusun TOR Term of reference atau KAK atau kerangka acuan kerja Itu dari user akan bernota dinas kepada rendan Dari rendan lalu akan menyusun RKS Setelah itu pejabat pengadaan akan mengumumkan dan mengundang kontraktor sesuai dengan RKS Setelah itu kontraktor akan menyampaikan dokumen HSE plan Lalu yang kelima adalah pejabat pelaksana pengadaan melakukan evaluasi dokumen tadi Ada atau tidaknya HSE plan dan kesesuaian sertifikat CSMS Jika dokumen dinyatakan sesuai maka proses pengadaan akan dapat dilanjutkan Jadi proses pengadaannya itu apakah penunjukan langsung atau lelang terbuka atau lelang terbatas Atau apapun itu metode pengadaannya CSMS tetap bisa dilakukan tahap selection ini Kita akan lanjut bagaimana tahapan selection secara umum Jadi tadi diawali dari user atau pengguna barang jasa yang menyusun TOR Atau term of reference Jadi dari apa saja yang akan dilakukan di dalam suatu proyek pekerjaan itu Dituangkan dalam suatu dokumen administrasi ya berupa TOR tersebut Lalu disampaikan kepada pejabat perencana pengadaan untuk menyusun RKS Atau rencana kerja dan syarat-syarat Setelah itu dari RKS akan dilanjutkan lagi ke pejabat pelaksana pengadaan Untuk melakukan tahap selection yaitu berupa verifikasi sertifikat CSMS Jadi di dalam RKS yang disusun tadi sudah tentu saja sudah ditentukan level risiko dari pekerjaan yang akan dilakukan ini Level risikonya apa gitu ya Contoh misalkan level risikonya ekstrim Maka tentu saja vendor-vendor yang dipersyaratkan atau yang boleh masuk untuk mendapatkan pekerjaan tersebut Itu tentu saja vendor-vendor yang mempunyai sertifikat ekstrim juga Bagaimana melakukan verifikasi sertifikat CSMS Jadi verifikasi sertifikat CSMS ini akan dilakukan oleh pejabat pelaksana pengadaan Jadi di dalam sertifikat CSMS nanti akan ada QR Code QR Code semacam barcode gitu ya Di mana QR Code tersebut ini akan bisa di-scan dari device, dari HP kita gitu ya Nah nanti akan ngelink ke web di PLN Jadi akan langsung cross-check dengan database yang ada di PLN Jadi ini termasuk verifikasi apakah sertifikat CSMS yang ada di Dilampirkan oleh vendor atau kontraktor tersebut sertifikatnya asli atau tidak gitu ya Tentu saja ini akan terverifikasi di sini Nanti di dalam verifikasinya kita akan mendapatkan informasi nama perusahaannya Lalu masa berlakunya sampai kapan dan level risikonya apa Level risiko yang dimiliki oleh kontraktor tersebut ada di level mana Apakah level risiko rendah, menengah, tinggi, sangat tinggi atau ekstrim Akan ada di informasikan di tampilan dari hasil verifikasi sertifikat CSMS ini Selanjutnya ini pertanyaan yang mungkin sering muncul di tahapan selection Jadi apakah syarat kontraktor agar dapat lulus pada fase selection Jadi agar kontraktor ini lulus pada fase selection atau fase pengadaan ini ya Tentu saja yang pertama kontraktor harus memiliki sertifikat CSMS Jadi sertifikat CSMS ini harus sesuai level risikonya Dan tentu saja sertifikatnya masih dalam masa berlaku ya Masih tidak expired gitu ya Lalu pertanyaan yang kedua Apakah semua klasifikasi risiko pekerjaan harus wajib melampirkan HSA plan Nah di dalam SPLN-CSMS jadi tidak semua tahapan risiko rendah terutama itu melalui tahap-tahap CSMS Contoh untuk pekerjaan level risiko rendah itu tidak dilakukan pre-job activity, working progress, dan final evaluation Itu tidak ada Jadi di level risiko rendah ini kontraktor tidak perlu melampirkan HSA plan Jadi HSA plan ini hanya diperuntukkan untuk level risiko medium ke atas Mungkin demikian video singkat kali ini terkait fase selection Kita akan lanjutkan di video-video selanjutnya Jika merasakan ada informasi yang bermanfaat Boleh klik like dan subscribe Dan jika masih ada yang perlu kita diskusikan Kita bisa diskusikan di kolom komentar di bawah ya Demikian dari saya Terima kasih Assalamualaikum Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa